Sementara itu dari Kabupaten Rokan Hilir memasuki masa cuti kampanye dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Bupati dan Wakil Bupati Rohil. Suyadno Jamiludin yang juga selaku petahana dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir mengembalikan aset daerah berupa mobil dan rumah dinas ke pemerintah daerah. Penyerahan aset daerah yang dipegang oleh calon petahana Suyadno Jamiludin berlangsung di halaman gedung Datuk Batu Hampar di bagian siapi-api Rokan Hilir. Sebanyak 6 unit mobil dinas diserahkan ke pemerintah daerah yang diwakili oleh Sekdar Rokan Hilir Job Kurniawan. 6 mobil dinas tersebut diantaranya 2 dari Bupati, 2 dari Wakil Bupati dan 2 dari Ketua Bersama Wakil Ketua Tim PKK yang juga istri dari Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir. Mobil dinas ini akan diparkirkan di garasi gedung Datuk Batu Hampar sambil menunggu pejabat sementara yang akan memimpin Kabupaten Rokan Hilir selama masa petahana cuti kampanye. Tidak hanya itu, satu unit rumah dinas yang berada di kompleks perkantoran Pemkap Rohil yang dihuni oleh Wakil Bupati Jamiludin juga diserahkan ke Pemda. Hal ini dilakukan untuk menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan dalam pilkada serta untuk menghindari potensi konflik selama pilkada berlangsung. Sekdar Rokan Hilir Job Kurniawan mengatakan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir yang merupakan calon petahana dalam pilkada serentak akan mulai cuti. Di tanggal 26 September, namun belum diketahui siapa yang akan menjadi penjabat sementara Bupati Rokan Hilir. Pemkap Rohil masih menunggu keputusan dari Gubernur Riau untuk pelaksanaan. Bupati Rokan Hilir adalah tugas Bupati Rokan Hilir dan meskipun demikian roda pemerintahan akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dari Rokan Hilir, ia di TVRI Riau melaporkan.